Marturia Ministri yakni Ibu Natasa Imelda, Saudara Mei Utami, dan keluarga Tohab Nababan yang merayakan 38 tahun kebersamaan berumah tangga. Semangat bersuka cita, Saudara. Kasih Tuhan menyempurnakan suka cita, Saudara. Sesaat lagi ada bagian firman Tuhan yang akan direndungkan bersama. Maka mari bersama kita memohon hikmat Tuhan dalam doa. Ya Bapak Sorgawi, kebijaksanaanmu dan pengetahuan yang benar akan engkau senantiasa terselit dalam firmanmu. Ajarkanlah kepada kami, Ya Bapak, serta berbicara lah karena kami siap mendengarkannya. Amin. Surat 1 Yohanes pasal 4 ayat 13 hingga 16 menyatakan, Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam rohnya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapak telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Demikian pembacaan Alkitab. Deklarasi bahwa Allah adalah kasih dan bertindak dengan kasih demi manusia, merupakan pokok lain yang dibahas oleh penulis surat Yohanes dalam bagian Alkitab ini selain perintah kasih. Bagi Yohanes, Allah telah sangat cukup mengasihi ciptaannya. Keselamatan adalah bukti kasih Allah. Maka, haruslah manusia juga saling mengasihi sebab kasih adalah watak Allah. Untuk saling mengasihi, setiap orang percaya pada Kristus haruslah produktif. Tentu, saudara dan saya sama-sama meyakini bahwa sampai detik ini pun telah berjuang untuk tetap memiliki iman yang produktif. Namun, apakah produktifitas iman kita itu berkualitas? Jujur, kerap kali tidak. Kristus menawarkan kualitas itu dengan mengingatkan bahwa manusia perlu melekatkan pergerakan hidupnya pada keteladanan Kristus yang menutrisi iman dalam pengakuannya. Kata mengaku yang dilekatkan pada kalimat di ayat 15 mengingatkan bahwa pengakuan itu tak hanya mengacu pada apa yang terpikir atau terucap. Akan tetapi juga harus dihidupkan oleh manusia dan menjadi karakter manusia yang paling mendominasi di keseluruhan pergerakan hidup manusia. Salah satu dampak dari produktifitas iman itu adalah manusia berbela rasa dengan ciptaan Tuhan lainnya. Tak lagi memandang ciptaan Tuhan yang lain itu sebagai suatu komoditi yang memuluskan kepentingan, ataupun komoditi untuk meraup sejumlah besar keuntungan, apalagi dianggap saingan bahkan musuh. Melainkan dipandang sebagai ciptaan yang juga segambar dengan Allah yang memang patut dikasihi. Amin. Program hari ini marilah kita menutupnya dengan berdoa. Bapak, setiap saat hidup kami selalu dilengkupi oleh kasihmu, tak satupun masa di dalam hidup kami yang terlepas dari pantauan kasihmu. Maka firmanmu yang mengarahkan kami untuk semakin melekatkan diri pada kasihmu yang sejati, kiranya terus mengingatkan diri ini, serta memampukan kami untuk semakin teguh menjadikan setiap pergerakan hidup kami, baik pikir, tutur, maupun tindakan kami sebagai sarana menyatakan kasih tanpa terkecuali. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Semangat menghidupkan kasih saudara, tetaplah menjaga kesehatan guna saling melindungi.